Sederalon sejak sepekan ini, Laron terus mendatangi rumah warga gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil ketika malam tiba. Di rumah warga, Laron yang merupakan bagian dari koloni raya bersayap itu kerubut lampu. Semakin terang lampu, kerombolan Laron yang mengerubuti semakin banyak. Kehadirannya dalam jumlah yang sangat banyak mengganggu warga. Gangguan serbuan Laron dalam jumlah banyak paling dirasakan pengelola kafe dan resto di konsan objek wisata Danau Anak Laut Singkil Utara. Pengunjung yang hendak menikmati makan malam harus buru-buru bubar lantaran gangguan Laron. Keluarnya Laron diketahui sebagai pertanda musim hujan. Dalam beberapa catatan, Laron merupakan bagian dari koloni rayap yang sudah ada sejak jaman purba. Selain mengganggu saat awal keluar sayap, rayap dikenal sebagai hama utama properti yang terbuat dari kayu. Koloni rayap terbagi dalam rayap pekerja, prajurit, dan suarmer atau rayap reproduksi. Rayap reproduksi inilah yang biasanya menjadi Laron. Dari Aja Singkil, Dede Rosadi, Serambinus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!